Ini Mylet atau bukan sih Playboy? Hah! Playboy? Playboy? Oh, enggak dong. Enggak ya? Enggak. Enggak. Saya dapetin dia juga enggak karena Playboy. Karena apa? Bapaknya saya sekat. Dia ajak. Ini bener enggak? Katanya kamu tuh sempat nyari pacar lagi sebenarnya agak minder karena kamu satu seduda gitu. Iya. Iya ya? Kenapa? Awalnya juga sama dia minder kan. Ya wajar lah mbak. Mbak pun kalau aku deketin waktu itu enggak mau juga kan. Ya mungkin karena rambutnya sih sebenarnya. Iya. Ya gitu. Mental agak kurang lah karena duda. Apa emang dikhawatirkan dari status itu? Ya kan kebanyakan orang berpikir tuh kalau duda nih masa lalunya tuh kurang bagus berumah tangganya kan. Jadi aku kalau pas deketin dia itu agak waduh ragu nih. Apalagi tampang kayak aku nih kayak bukan orang baik-baik kan. Ada tatu. Iya 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 iya. Untung aja mamanya waktu dia bilang mah Mael bertatu loh gak apa-apa. Tatu juga bisa hilang kok. Kok mama tau? Dulu mama pernah ngilangin tatu. Oke kita mau tunjukin foto ke Mael ini kalau kamu tunjukin foto yang berikut ini ada kisah apa nih? Wah. Kamu pernah kerja sama iya kan? Iya. Itu bapak saya ini. Bapak saya. Dulu manggilnya apa? Bapak. Bapak. Iya kan. Bener gak dulu waktu kamu kerja antar jemput anaknya dulu ya? Itu kamu sering susah dihubungin karena kamu sibuk bikin ngedit-ngedit konten Youtube. Beberapa kali. Beberapa kali. Dan kamu sering bolos gak masuk kerja karena sibuk ngedit Youtube. Beberapa kali. Beberapa kali. Jangan mbak sering bilang bolos. Nanti dia nonton. Oke. Emang dia gak tau? Kamu alasannya apa waktu itu? Hah? Alasannya apa waktu itu? Mancing. Lagi mancing pak gitu. Kok kamu gak bilang lagi ngedit Youtube gitu gak? Enggak. Soalnya kan awal-awal tuh aku takut kan mbak. Maksudnya aku kok gak serius nih di supir. Jadi aku tuh sembunyi-sembunyi awalnya. Dimarahin gak? Pernah dimarahin gak sama dia? Dia gak pernah tau. Jadi gak pernah marah. Tiba sekali tau dia gak marah. Malah support aku untuk buat. Oh yaudah. Gak apa-apa. Kreativitas jangan ditunda-tunda. Sekali pernah marah sekali aja pernah marah gak dia? Enggak. Gak pernah? Enggak. Jadi orangnya baik dong. Gampang diboongin dong. Kalau bohongin dia percaya. Gak pernah. Gampang banget ya. Sabarin. Ini kan kalau profil dia berikin ini. Pak duduk pak. Ya udah gak duduk aja. Profil profil. Duduk aja. Raden Diki Chandra Negara atau Diki Chandra, aktor, komedian, sutradara, dan mantan politikus berusia 48 tahun yang pernah membintangi sinetron Lorong Waktu bersama Deddy Niswar tahun 2000 ini, tahun 2011 mengundurkan diri sebagai wakil Bupati Garut lantaran tak ada kecocokan. Pria yang kerap membuat konten komedi di Instagram ini menikah dengan Rani Permayani pada 5 Juli 1999 setelah cinta lokasi dalam sinetron Pilar-Pilar Kasih dan kini dikaruniai tiga orang anak serta satu anak dari pernikahan Rani sebelumnya. Pria asal Tasik Malaya ini juga dikenal dengan sosok yang berjasa terutama bagi entertainer seperti Sule, Bini Cagur, dan mantan supirnya Ma Eli. Adakah publik figur yang dulu merintis karir dibantu Diki namun setelah sukses jadi lupa dengan Diki Chandra? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Pak Diki Chandra, ini punya dulu mantan karyawan kayak begini, suka bohong, gak masuk, kalau ditelepon susah diangkat, ngakunya mancing, padahal dia lagi bikin konten. Emang gak pernah tahu dulu? Tahu? Tahu? Pura-pura gak tahu? Pura-pura gak tahu aja. Pura-pura gak tahu? Gak pernah marah tapi Pak? Enggak lah. Gak pernah ya? Oke, kalau kita tunjukin begini apa perasaannya Pak Diki Chandra ya? Coba kita tunjukin media subscriber antara Ma Eli. Jauh. Kita buka ya Diki Chandra, ini kalau Youtubenya baru 38,5 ribu subscriber. Ma Eli, udah hampir 8 juta Pak. Yang perasaannya gimana setelah berikut ini kita bacaan kepada Ma Eli. Terima kasih.